Istana Hantu Jelit 12 S.W. Atelian terseduh-seduh Tiba-tiba wanita ini menangis tak dapat menahan diri, mengguguk dan menubruk suaminya itu, memeluk, berguncang-guncang Dan ketika pendekar rambut emas menarik napas panjang dan mengelus rambut istrinya ini maka dia berkata, tenang namun berpengaruh Istriku, kau harus ingat pada putra kita Yang kecil ini Beng An tentu tak dapat dibawa Bawa sesuka hati Dia butuh tempat yang aman, perlindungan dari ibunya Kalau kau gelisah memikirkan puterimu itu bagaimana kalau aku saja yang pergi? Aku dapat mencari Soat Teng, tapi tentu puterimu tak puas Sebenarnya dia harus diberi sedikit kebebasan juga, menimba pengalaman Kalau kau setuju aku dapat berangkat sekarang Kepala yang melekat di dada itu tiba-tiba terangkat, terkejut Kau mau meninggalkan aku pula? Hektometer, tidak Hanya sekedar mencari putri kita, istriku, menenteramkan hatimu agar kau tidak gelisah Ah, aku tak mau Kalau begitu biar Rengji pergi asal tidak terlampau lama dan seng istri yang mendekap dan memeluk suaminya lagi ternyata emoh ditinggal kedua-duanya Pertama puterinya dan sekarang ini suaminya juga mau pergi Tentu saja dia tidak mau Dan ketika pendekar rambut emas tersenyum dan membelai pundak istrinya maka sebuah cuman sayang mendarat di pipi seng istri Nah, begitu Seharusnya kau tidak membuat Rengji harus selalu berkumpul dengan ayah ibunya Bukankah kelak dia juga akan menikah dan meninggalkan kita? Hektometer bibir yang tersenyum itu tiba-tiba berkerutak senang, begitu mendengar masalah jodoh Aku tentu tak akan melarang puteriku menikah, suamiku Tapi kalau dengan siang le, hektometer metu itu ketus menjawab Tak usah Kau aneh Suaminya tertawa Siapa menyebut-nyebut nama bocah itu? Aku hanya mengatakan puteriku menikah, Nioju Tapi kau Sudah marah-marah seperti kambing kebakaran jenggot dengan menautkan hal ini dengan murid si Ong Aku memang tak setuju, dan ada baiknya juga Kalau Rengji pergi Haha, sekarang berubah Kau setuju kalau Rengji pergi? Eh, bagaimana sebenarnya jalan pikiranmu ini, isteriku? Kenapa kau demikian benci kepada murid si Ong? Aku membenci pemuda itu karena gurunya adalah seorang jahat, pembunuh Hektometer, yang jahat adalah si Ong, bukan Pemuda ini Aku tak peduli seng istri sengit Si Ong atau muridnya sama saja bagiku, suamiku Dia atau gurunya setali tiga uang Tapi kenyataan menunjukkan lain, seng suami hati-hati bicara Kita lihat murid si Ong ini tak seperti gurunya, Nioju Dan aku jadi teringat tulisan si An Su Hektometer, apa maksudmu? Tidakkah kau tangkap sesuatu? Tidak, aku tak mengerti Kim Emo Ueng tiba-tiba merogoh saku bajunya Sekali cabut keluarlah sepotong kertas yang terlipat baik, tidak kumuh dan tetap bersih Dan ketika seng istri memandang dan tampak tertegun melihat kertas ini, sepotong surat Maka berkatalah suaminya membeber kertas itu Lihat, si An Su menyuruh kita mencari jawaban syair ini, Nioju Dan kau tahu bahwa apa yang diberikan si An Su selamanya berharga Tidakkah sesuatu yang dapat mulai kau tangkap dari kalimat ini? Hektometer, aku sudah membacanya berulang-ulang, tapi tetap tak dapat menemukan jawabnya Coba kau terangkan, barangkali kau sudah tahu Ah, jawabnya belum ku ketahui pasti, tapi aku yakin ada hubungannya dengan si Ang Lee Apa? SSST, jangan berteriak-teriak Aku hanya baru menduga, istriku Tapi aku yakin bahwa jawaban syair ini ada hubungannya dengan si Ang Lee Coba kau amati lagi, kita baka Suat Lian Terkejut, terbelalak memandang suaminya itu Dan pendekar rambut emas mengangguk Nyonya ini agak terkesiap dan kaget karena suaminya adalah orang yang cukup dekat dengan si An Su Kakek Dewa Maha Sakti itu, berulang-ulang menerima pelajaran hidup dan agaknya sedikit Tetapi pasti suaminya itu mulai mengenal gaya dari gurunya, karena pendekar rambut emas ini memang murid dari si kakek dewa, yang lenyap bertahun-tahun dan baru beberapa bulan yang lalu muncul, memperlihatkan diri pada mereka dan menyuruh mereka mencari sesuatu di Sam Leong To Kakek itu berkata bahwa sebuah pelajaran hidup akan mereka temukan, pelajaran berharga dan berguna bagi mereka Dan ketika suaminya ganti memerintahkan putra-puterinya untuk mencari yang berharga itu maka mereka menunggu di rumah dan kini suaminya itu membuka lipatan kertas itu, syair yang didapat dari Bu Beng Sian Su, sama Sama membaca, mencari mutiara di dasar samudera terdapat sebutir yang memuka sukma menemukan ini mendapatkan surga bahagialah sudah Seng Arif Bicaksana Nah, Kim M.W.A. menoleh memandang istrinya Belum adakah sesuatu yang kau tangkap? Belum, Seng istri menggeleng, berkerut kening Aku belum mengenal jelas gaya atau syair dari Sian Su, suamiku Lain denganmu yang sudah pernah berkumpul bertahun-tahun dengan gurumu Hektometer, jangan begitu Sian Su ini orangnya luar biasa, istriku Meskipun aku muridnya namun Hanya sedikit yang dapat ku tangkap dari gerak-geriknya Jadi kau tak tahu Bukan tak tahu, tapi hanya meraba-raba saja Kalau begitu coba katakan rabaanmu itu, aku ingin tahu Ada hubungannya dengan Siang Le Pendekar rambut emas bersungguh-sungguh Aku merasa pemuda itu ada kaitannya, istriku Dan mungkin dia merupakan pokok pembicaraan di sini Hektometer, lagi-lagi Siang Le istrinya mendengus, tak senang Kenapa berkali-kali menyebut pemuda ini, suamiku Kalau benar ada hubungannya maka apakah hubungan itu? Inilah yang belum ku tangkap, Seng suami agak tak enak Aku hanya merasa bahwa Siang Su hendak menjadikan pemuda ini sebagai obyek percakapan, istriku Tapi apa inti sarinya terus terang aku tidak tahu Hektometer, kalau begitu kau mengada-ada Tidak, aku tak mengada-ada Seng suami terkejut Eh, kenapa harus mengada-ada? Aku serius, istriku Aku bicara sungguh-sungguh Tapi kau tak menjelaskan selanjutnya Kau hanya menyebut-nyebut nama pemuda itu Benar, karena ini yang baru ku tangkap Lalu mendengar Seng istri mengeluarkan tawa mengejek pendekar ini Buru-buru menyambung Istriku, jangan mengejek dulu Aku lebih mengenal gerak-gerik guruku daripada kau Coba lihat kata-kata itu Bukankah ada sesuatu yang mirip dengan Siang Le Apanya yang mirip? Kata-kata memukau itu Bukankah pemuda ini lain daripada yang lain? Bukankah dialain dengan gurunya? Hektometer, aku menduga syair ini herat hubungannya dengan Siang Le, istriku Dan ini diperkuat dengan kata-kata Samudera Bukankah bocah itu terdapat di Sam Leong Tu? Dan Sian Su telah menyuruh kita pergi menyelidiki ini Ke Sam Leong Tu Dan karena pemuda itu tampak lain dari yang lain Maka aku menduga bahwa siang le ini hendak dijadikan obyek percakapan Aku yakin Seng istri tertegun Tak dapat disangkal bahwa suaminya itu adalah orang yang amat dekat dengan Bu Beng Sian Su Mengenal gerak-geriknya dan gaya dari kakek mahasakti Itu, karena suaminya ini adalah murid Tapi karena suaminya tak dapat menerangkan lebih jauh dan syair itu seolah ketemu bagian kepala Namun kehilangan ekornya makanyonya ini tak puas dan tentu saja ingin tahu Baiklah, berkali-kali aku menangkap kesan kagum darimu untuk bocah si siang itu Lalu apa lagi yang kira-kira dapat menopang penemuanmu ini, suamiku? Apakah hanya itu saja? Ini yang mengemaskan Sian Su terlalu aneh Istriku, aku gagal untuk menangkap berikutnya Tapi aku yakin bahwa bocah ini yang hendak dijadikan bahan percakapan Tentang apa? Maksudku, kejelekannya? Ataukah kebaikannya? Hektometer, aku tak tahu Tapi kalau disebut-sebut kata mutiara itu barangkali adalah kebaikannya Fuih, kebaikan apa yang didapat dari murid seorang datuk sesat? Bocah itu tetap tak kusukai, suamiku, apalagi setelah sinar matanya menunjukkan cinta kepada Aeng Ji Pendekar rambut emas mengerutkan kening Kalau Seng Istri sudah menjawab ketus dan dingin seperti itu maka dia tak mau berdebat Ini sudah menginjak masalah suka dan tidak suka, masalah perasaan Tapi tersenyum dan balas memandang istrinya dia bertanya Baiklah, kalau begitu bagaimana denganmu, istriku? Dapatkah sesuatu kau tangkap di sini? Aku bodoh, aku tak sepandai dirimu Haha, omongan apa ini? Eh, kalau kau bodoh tak mungkin kau dapat menjadi istri Kim Emou Eng, istriku Kau berpura-pura dan mengejek aku Tidak, Seng Istri tersenyum Kau memang lebih pandai dariku, suamiku Lihat bahwa selama ini kepandaianku masih selisih sedikit denganmu Ah, itu jangan dijadikan tolok ukur Kau wanita, sedang aku pria Hei, kenapa melantur yang tidak-tidak? Haha, kalau kita tak menemukan jawaban syair ini Biarlah lain kali kita tanya pada Sian Su, istriku Sekarang kita simpan dan dengar Beng An menangis Benar saja, Beng An, putera mereka terkecil terdengar menangis nyaring di kamar sebelah Suat Lian sudah berkelebat dan melihat anaknya itu menyambar Ternyata minta minum dan Seng Yonya pun sudah memberikan minumannya Dan ketika Kim Emou Eng berkelebat dan menyusul istrinya Maka Beng An tiba-tiba dia melihat ayahnya ini Setelah tertegun sejenak memandang Seng Ibu Haha, kau kangen ayah, Beng An? Kau haus Air, ibumu teledor Sudah waktunya minum tidak diberi minum Hei, pendekar rambut emas berseru tertahan Beng An tiba-tiba tertawa dan ngocor di pelukan ayahnya, pipis Dan ketika anak itu dilempar berjungkir balik namun ditangkap Seng Ibu Maka Suat Lian terkekeh geli melihat baju suaminya basah kuyuk Hei, itu kalau menyalahkan wanita Nah, biar ayahmu tahu rasa, Beng An, aku jadi penasaran kalau disebut teledor Pendekar rambut emas tertawa Isteri dan anaknya terkekeh-kekeh di sana Beng An rupanya geli juga dan pendekar rambut emas mencubit paha anaknya ini, gemas Dan ketika Seng Isteri memberikan baju pengganti agar suaminya salin Tiba-tiba terdengar suara ribut di luar dan teriakan-teriakan kaget Tai hiap, celaka Seorang kakek tinggi besar mengamuk Kim Emo Eng berkelebat Dia sudah berada di luar ketika koktai, pembantunya berteriak-teriak ketakutan Laki-laki ini melaporkan bahwa seorang kakek tinggi besar mengamuk, menghajar dan meroboh-robohkan orang-orang di situ Dan Kim Emo Eng sudah mendengar geraman di kejauhan Seng Isteri berkelebat dan keluar pula melihat Dan ketika nyonya ini mendengar bahwa seorang kakek datang mengamuk dan melempar-lempar anak buahnya Maka nyonya ini mendahului dan berkelebat membentak marah Biar kulihat dia, haid Seng nyonya lenyap Suat lian marah karena bangsa tartar diganggu Katanya kakek itu lihai benar dan memaki-maki mereka Tapi ketika dia berkelebat dan siap menghajar mendadak suaminya melesat dan menyambar lengannya Yang masih membawa bengan Istriku, jangan terburu nafsu Jagalah bengan, biar aku saja yang melihat Dan pendekar rambut emas yang berjungkir balik dan lenyap Mendahului istrinya tiba-tiba sudah menuju ke asal suara Jauh di sebelah kanan namun cepat sekali pendekar ini telah tiba di tempat itu Dari jauh dia sudah mendengar bentakan dan makian Juga geraman dan tubuh-tubuh Yang berdebuk menjerit kesakitan Seorang kakek tampak di sana dan melempar-lempar suku bangsanya Memaki-maki dan cepat pendekar ini mengerahkan jengsian engnya Berkelebat dan sudah menangkis pukulan kakek itu ke arah seorang pembantunya Dan ketika kakek itu berteriak kaget dan Kim Emoueng tergetar terhoyung mundur Maka tampaklah siapa kiranya kakek tinggi besar ini Si Ong Hah, benar aku Si Ong, kakek raksasa itu menjawab dengan suaranya yang dasyat Kebetulan kau di sini, Kim Emoueng Ku dengar kau menangkap muridku dan menahannya di sini Bebaskan dia, serahkan padaku Kim Emoueng tertegun Tiba-tiba dia terkejut memandang kakek ini, heran dan merasa aneh Bagaimana jauh-jauh dari Sam Leong Tuk kakek itu datang ke suku bangsanya Padahal dia belum merasa melepas undangan Tapi karena lawan sudah datang di situ dan puluhan pembantunya merintih dan terkapar di tanah Maka pendekar rambut emas melangkah maju dengan melep bersinar-sinar Tahu bahwa kakek ini memang hebat, memiliki hek KWI Sud Tapi sebelum dia menjawab atau apa mendadak istrinya berkelebat datang dan sudah menyusul di situ Heh, siapa pembuat onar ini, suamiku? Orang gila dari mana? Oh haha Si Ong dan Seng Yonya yang kaget dan tertegun di TMTP tiba-tiba menghentikan kata-katanya dan mendelik memandang kakek tinggi besar itu Berapi api dan nafsu membunuh tiba-tiba memancar teringat pembunuhan yang dilakukan si Ong terhadap payahnya, hutai hiap Maka begitu, tertegun tapi tiba-tiba melengking mendadak Yonya ini berkelebat dan menghantam si Ong Si Ong, kau pembunuh Cahanam Si Ong terkejut Dia cepat mengelak namun si Yonya mengejar, membalik dengan tamparan bertubi-tubi Dan karena tak mungkin mengelak tanpa harus menangkis maka kakek tinggi besar itu sudah melakukannya Des Dua-duanya terpental Si Ong menggeram sementara si Yonya melengking-lengking, berjungkir balik dan sudah menyerang lagi Dan ketika pukulan KHI Bal Sin Keng menyambar dan ilmu meringankan tubuh Jing Sian Eng juga diperlihatkan maka kakek itu Terpelanting dan dua kali menerima pukulan dasyat Des-des Si Ong tak apa-apa Kakek ini memang hebat dan akhirnya menggereng, berkelebat mempergunakan HKWI suitnya dan terpekiklah Seng Yonya ketika lawan tiba-tiba menghilang, lenyap dari depannya Dan ketika bengan tahu-tahu ditarik dan dibetot dari tangannya maka Seng Yonya menjerit dan menghantam ke kiri Des-des Si Ong tak ada Kakek itu tertawa bergelak di balik bayangan HKWI suitnya, menyambar lagi ke kanan dan menarik anak laki-laki itu dari pelukan Seng Yonya Suat Lian memang membawa anaknya ini ke situ, tak menuruti Nasihat suaminya, agar dia tak usah melihat siapa pengacau ini dan biar suaminya saja yang menghadapi Maka begitu Si Ong menghilang di balik ilmu hitamnya dan kini secara berganti-ganti kakek itu menarik atau membetot bengan dari kanan-kiri ibunya Maka Suat Lian terkejut dan melengking-lengking, marah dan gusar karena dia tak dapat melihat kakek itu Yang dirasa hanya angin sambaran Si Ong di kiri kanan tubuhnya, berusaha merampas bengan Tapi ketika Nyonya itu sibuk dan memaki-maki Si Ong maka pendekar rambut emas bergerak-bergerak menolong istrinya Berkelebat menghantam bayangan Si Ong yang ada di belakang istrinya, terlihat setelah dia mengerahkan tenaga batinnya Si Ong, minggir, des Si Ong berteriak Kakek tinggi besar itu rupanya terkena dan jungkir balik, membentak dan menyerang lagi Namun pendekar rambut emas menangkis, terpental dan memaki-makilah kakek itu ketika setiap pukulannya ditolak Lawan benar-benar melihatnya dan tampaklah sinar mencorong di mata pendekar rambut emas itu Bercahaya bagai mata seekor naga yang berkilat-kilat penuh getaran Dan ketika kakek itu merasa gagal dan pendekar rambut emas sudah melindungi anak istrinya Maka Si Ong tampak lagi setelah sebuah ledakan terdengar menggetarkan tempat itu Dar, Si Ong muncul Kini kakek itu tampak beringas dan mendolik, merah padam namun tidak apa-apa Berkali-kali tangkisan Kim Emowu Yang tak membuat kakek ini terluka Jangankan terluka, lecet sedikit pun tidak Dan ketika Kim Emowu Eng kagum dan mau tak mau memuji kakek ini Maka Si Ong mengeram membentak marah Kim Emowu Eng, serahkan muridku Atau aku Akan mengamuk di sini Hektometer, kau hebat Kau boleh mengamuk kalau ingin mengamuk Si Ong Kebetulan kau datang dan kami dapat menuntut perbuatanmu membunuh mertuaku Muridmu memang ada di sini Kutangkap Sekarang coba kau ambil muridmu kalau bisa Pendekar rambut emas bersiap Tentu saja tak akan membiarkan Si Ong dan kakek tinggi besar itu melotot Matanya menjadi sebesar jengkol dan tampak mengerikan sekali Merah kehitaman Seolah dari metu itu akan menyembur bola api Dasyat dan menyala-nyala Tapi ketika kakek itu menggereng dan siap menerjang Kim Emowu Eng tiba-tiba Suat Lian yang penasaran dan belum merasa kalah sudah bergerak ke depan menyerahkan bengan pada suaminya Si Ong, aku ingin membunuhmu Biar kau hadapi aku dulu dan kita bertanding Kim Emowu Eng terkejut Sebenarnya dia ingin menyuruh istrinya beristirahat Lawan cukup lihai dan biarlah dia yang menghadapi kakek tinggi besar ini Namun karena istrinya sudah maju menghadapi Si Ong dan aneh sekali Bengan tak menangis atau ketakutan melihat semuanya itu Maka pendekar ini menggendong anaknya dan cepat menggeser tubuh Sedikit menjauh, melindungi bengan Istriku, hati-hati Sebaiknya kau saja yang menjaga bengan dan aku menghadapi kakek itu Tidak, aku ingin membunuh kakek ini, suamiku Dia telah membunuh ayah dan aku ingin menuntut balas Haha, boleh Si Ong tertawa bergelak Kau tak dapat membunuh aku, Hujin Jangan sombong dan bermulut besar Aku tentu akan membunuhmu dan Seng Yonya yang sudah mendengar seruan suaminya Agar berhati-hati tiba-tiba berkelebat melepas pukulan Kini mempergunakan Lu Chiang Hoat dan Si Ong mengelap Sinar putih berkeredep disertai ledakan panas, menyambar kakek ini Namun ketika Si Ong mengelap dan Seng Yonya mengejar maka pukulan Kedua menyambar lagi dan Si Ong mengumpat Duk, Si Ong tergetar Suat Lian terpental tapi sambil berjungkir balik wanita ini sudah menyerang lagi Mementak dan melengking-lengking Dan ketika Nyonya itu melepas pukulan bertubi-tubi dan Si Ong mengelap sambil menangkis Maka kakek ini ganti terpental ketika K.H.I. Bal Sin Keng ataupun Lu Chiang Hoat menghantam dirinya Des Plak Kakek ini memaki-maki Akhirnya dia melengking dan berkelebatan mengimbangi Seng Yonya Mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan Si Ong coba mempertahankan diri Tidak mengeluarkan Hekawaii Sud Tapi Ketika dia terpelanting dan selalu terpental oleh pukulan bola sakti Maka kakek ini memaki dan apa boleh buat dia mengeluarkan ilmu hitamnya itu Keparat, kau lihai, hujin Tapi coba serang aku kalau bisa, wut Si Ong menghilang, berlindung dibalik ilmu hitamnya dan tertawa-tawalah kakek itu ketika Seng Yonya memekik Kaget kehilangan lawan dan pukulan-pukulannya menghantam angin kosong Si Ong sudah berubah menjadi bayangan dan Hekawaii Sud membuat kakek itu tak tampak Hanya pendekar rambut emas yang dapat melihat kakek itu karena tenaga batinnya lebih tinggi daripada Seng Istri Suat Lian hanya melihat bayangan yang samar-samar dan tak jelas Tentu saja memaki-maki dan marah bukan main Dan ketika bayangan itu selalu berpindah-pindah dan semakin cepat Dia menyerang semakin cepat pula bayangan itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain Maka KHA Ibal Sin Kang maupun Lu Chiang Hoat gagal menghantam kakek ini Haha, sekarang aku membalas, Hujin Coba dan rasakan, des Si Ong mulai membalas, melepas pukulannya dari balik bayangan Hekawaii Sudnya dan Seng Yonya terpekik Suat Lian terhuyung tapi tidak terjatuh Si Ong melepas pukulannya lagi dan Seng Yonya tergetar Dua-tiga kali menerima serangan lagi namun Suat Lian sudah melindungi diri KHA Ibal Sin Kang cukup ampuh untuk menolak pukulan-pukulan Si Ong Membuat kakek itu terpental di sana dan kakek ini pun tentu saja marah Dia yang menyerang tapi dia yang terpental Dan ketika kakek itu menggeram-geram dan Suat Lian terhuyung-huyung menerima pukulan kakek ini Maka Si Ong sendiri juga terpental berseru kaget seperti serangannya bertemu KHA Ibal Sin Kang yang melindungi tubuh Seng Yonya Harge, kau hebat, Hujin Tapi coba balas aku Keparat Jahanam Kau berlindung di balik Hekawaii Sudmu, Si Ong Kau pengecut dan tidak jantan Haha, inilah ilmu andalanku Seperti kau pun mengandalkan KHA Ibal Sin Kang yang kau punyai Heh, tak usah banyak cakap, Hujin Mari kita lihat siapa yang lama-lama roboh Si Ong gemas, akhirnya membentak di balik suaranya yang dasyat dan kakek ini mengeluarkan Sin Reciang, tangan karet Kakek ini mencoba meredam pukulan bola sakti yang melindunginya itu, yang setiap kali mementalkan pukulannya karena bola sakti memang bersifat kenyal, empuk seperti karet namun daya tolaknya demikian besar Sekuat apapun lawan menyerang akan sekuat itu pula lawan terpental Si Ong dua kali bahkan hampir terjengkang Maka ketika kakek itu coba mengeluarkan Sin Reciangnya namun tangan karet ini juga terpental bertemu KHA Ibal Sin Kang Maka kakek itu menggeram dan melotot, tangan karet adalah ilmu yang sebenarnya khusus memanjangkan lengan, yang dapat mulur dan mengkeret seperti karet Tenaganya tetap tenaga sakti biasa dan tenaga inilah yang selalu tertolak KHA Ibal Sin Kang, bukan main gemasnya kakek itu Namun ketika si Ong menggeram-geram dan marah memaki nyonya itu adalah suat lian sendiri juga mencak-mencak memaki si Ong Bedebah! Perlihatkan dirimu, si Ong! Aoyo! Bertempur secara ksatria Haha, tak usah berkau-kau Aku pun sukar merobohkanmu, Hujin Kalau kau mampu coba robohkan aku KHA Ibal Sin Kang yang melengking panjang membentak marah tiba-tiba melihat bayangan kakek itu di sebelah kirinya, samar namun cepat dia melepas pukulan Kali ini KHA Ibal Sin Kang digabung dengan Luciang Hoat Hebatnya bukan kepalang dan si Ong terkejut, mau menghindar namun tak keburu Dan ketika apa boleh buat kakek itu membentak memperkuat HKWI sutnya maka suat lian menghantam bayangan yang tiba-tiba berbentuk seperti asap Des! Pukulan itu hampa menyerang angin kosong Si Ong menangkis namun cepat menghilang dengan bentakannya, kakek itu terpental Namun suat lian tak melihat Si Ong marah dan memekik, tiba-tiba berjungkir balik dan sudah melewati kepala si nyonya, yang hanya mendengar kesiurangin menyambar di atasnya Dan ketika kakek itu menampar dan sebuah pukulan ganti menghantam tengkuk nyonya itu, yang tak sempat membalik Maka pukulan si Ong tepat mengenai belakang kepala nyonya ini Plak! Suat lian terjungkal Nyonya cantik ini mengeluh dan melempar tubuh bergulingan, memekik dan memaki kakek tinggi besar itu Dan ketika si Ong sendiri harus melempar tubuh berjungkir balik untuk membuang daya tolak KHI Balsin Kang Maka kakek itu juga mengeram dan memaki-maki Keparat, jahanam KHI Balsin Kangmu itu Hujin! Bedebah dan laknat terkutuk Kaulah yang laknat terkutuk Suat lian melengking-lengking Kau pengecut tak tahu malu, si Ong Bisanya menyerang di balik ilmu hitam Hektometer, tak usah bercuap-cuap Kau atau aku yang bakal kehabisan tenaga Dan si Ong yang kembali bersembunyi dan menyerang di balik hekawi Sudnya lalu mendesak si nyonya, membuat lawan melotot gusar Namun si Ong diam-diam juga mengutuk Nyonya ini akan terpelanting namun selalu meloncat bangun, tak apa-apa Si Ong mengerutkan kening namun kagum Tapi karena si nyonya menjadi pihak bertahan sementara dia yang terus menyerang maka dihitung-hitung kakek ini Tetap berada di pihak yang lebih beruntung, melihat lawan mulai terengah-engah Haha, menyerahlah, hujin Kau sebentar lagi Roboh Roboh hidungmu Suat lian membentak Aku tak mungkin roboh, si Ong Kau pun Tampak lelah dan mulai memburu nafasmu Si Ong mengumpat Memang benar, kalau si nyonya terengah-engah dihantam pukulan adalah dia sendiri juga mulai memburu nafasnya Penaga yang dilepas berkali-kali selamanya mengurangi kekuatan, betapapun hebatnya seseorang Dan ketika kakek itu menghentikan makian karena mulai berkeringat tiba-tiba pendekar rambut emas berkelebat menyambar tengkuk si Ong Cukup, kau sekarang roboh, si Ong Coba hadapi pukulanku ini dan terimalah, des Si Ong terkejut, terpekik berseru tertahan karena Kim Emo Ueng tiba-tiba membantu istrinya, menyerang dari samping dan kakek tinggi besar ini terkejut Dan ketika jari-jari pendekar rambut emas menyentuh tengkuknya namun secepat kilat kakek ini memutar pinggang tiba-tiba dia menangkis sekaligus menghantam muka lawan Des Si Ong menjerit Pendekar rambut emas tahu-tahu menekuk pergelangan tangannya, menerima dan menangkap pukulan kakek itu Dan ketika si Ong berteriak karena tangan lawan sudah menangkap dan kini mencengkeram pergelangan tangannya maka Kakek itu sudah diangkat dan dibanting kuat-kuat Bres Si Ong mengeluh Apa boleh buat kakek ini menggulingkan tubuh menjauhkan diri Tak taunya lawan mengejar dan kembali jari pendekar rambut emas menangkap lehernya, diangkat dan dibanting lagi Untuk kedua kali kakek tinggi besar itu menerima hajaran Kim Emo Ueng Tapi ketika Kim Emo Ueng hendak menotok dan merobohkan kakek itu Yang terlihat lebih jelas dibanding istrinya sendiri tiba-tiba si Ong membentak melempar sesuatu Bus Kim Emo Ueng terkejut Semacam bubuk ungu tiba-tiba berhamburan di mukanya, mendesis Dan meledak seperti petasan Kim Emo Ueng berjungkir balik dan tak berani menangkis Dia belum tahu bubuk apa itu Namun ketika dia melayang turun dan si Ong memperkuat ilmu hitamnya tiba-tiba kakek ini menghilang dan berkelebat entah kemana Hei Kim Emo Ueng kehilangan lawan Terkejut Awas, Lian Moi Kesini Benar saja Suat Lian terpekek ketika semacam bubuk ungu tiba-tiba menyambar mukanya Seperti yang dialami seng suami Dan ketika dia melempar tubuh berjungkir balik dan memaki si Ong maka kakek itu terdengar terbahak di sebelah kanan Haha, bagus Sekarang kalian mengeroyok aku, Kim Emo Ueng Sungguh tak jantan dan perwira Kim Emo Ueng bergebar Dia melihat kakek itu terpaksa dibantu bubuk ungunya, yang kini diketahui dan tercium sebagai bubuk beracun, dapat membius orang dan mencekik pernapasan, cepat mengerahkan sinkang menahan racun ini, meniup dan membuyarkan baunya Dan ketika seng istri berjungkir balik di dekatnya dan selamat tak kurang suatu apa maka bubuk itu menipis dan Kim Emo Ueng melihat si Ong berkelebat memasuki perkampungan bangsa tartar, mendengar teriakan atau seruan siang leh, yang rupanya mengetahui kedatangan gurunya Suhu, aku di sini Suat Lian berkelebat Tiba-tiba nyonya itu melihat pula bayangan si Ong, yang melarikan diri dan memasuki perkampungan Rupanya kakek itu gentar setelah Kim Emo Ueng maju membantu, meskipun tak mudah pula bagi pendekar rambut emas ini untuk mengalahkan si Ong, kakek yang hebat itu Maka begitu seng istri membenta dan sudah melihat bayangan kakek itu, yang sebenarnya lebih dulu dilihat pendekar ini maka Suat Lian melengking melihat kakek itu menuju ke arah muridnya, yang dikurung di belakang rumah mereka Hei nyonya itu berteriak Pertandingan kita belum selesai, si Ong Kau masih mempunyai sebuah hutang jiwa untuk arwah ayahku Haha, aku sudah menemukan muridku kakek itu tertawa bergelak Lain kali biar kita main-main lagi, hujin Aku sudah tak bernafsu setelah melihat kelicikan suamimu Keparat, suamiku tidak licik Dia menantangmu bertanding dan hayo layani dia atau aku seng nyonya tak mau melepaskan si Ong, tentu saja marah karena hutang kakek itu belum dibayar Si Ong sudah berkelebat ke arah muridnya dan cepat sekali kakek ini sudah membuka kerangkeng Si Ong memang dikerangkeng oleh keluarga pendekar itu sebagai hukumannya, tak taunya seng guru sudah datang dan sekali renggut gembok besi itu pun putus, hancur di tangan si Ong Dan ketika kakek itu terbahak menyeramkan dan muridnya sudah disambar maka si Ong membalikan tubuh ketika pukulan si nyonya tiba Des! Si Ong mencelat bersama muridnya Kakek ini berteriak tapi sudah berjungkir balik Menggerakkan tangan dan tiba-tiba lenyaplah dia ketika Hek KWI Sud meledak, melindungi kakek Tiu dan Suat Lian kehilangan lawan Nyonya ini mencak-mencak namun si Ong menghilang, tak mau berlama-lama di situ karena dilihatnya pendekar rambut emas berkelebat di belakang istrinya Siap membantu dan menyerang kakek ini, kalau si Ong melepas pukulan lagi Tapi ketika kakek itu terbahak di kejauhan sana dan benar-benar tak mau bertempur lagi, setelah mendapatkan muridnya maka Suat Lian membanting kaki berteriak gusar Si Ong, kau pengecut tak tahu malu Hayo hadapi aku dan jangan lari Sudahlah, suaminya, pendekar rambut emas berkata, menekan pundak seng istri Si Ong datang hanya untuk mengambil muridnya Istriku Dan Siang Lai telah diambilnya Kita Tak usah mengejar Ah, tak mengejar bagaimana? Dia berhutang satu jiwa, suamiku Kita harus mengejar dan membunuhnya Tapi Beng An menangis, lihat Pendekar rambut emas mencubit putranya, menangis dan tentu saja seng istri tertegun Beng An yang sejak tadi tak menangis dan tak berkedip tiba-tiba saja kini menangis keras Suat Lian menyambar dan tak tahu perbuatan suaminya, mendiamkan dan cepat memeluk anaknya itu Dia tak tahu bahwa suaminya tak menghendaki pengejaran Ada banyak sebab yang membuat pendekar rambut emas ini membiarkan Si Ong lari Satu diantaranya ialah dengan lepasnya Siang Lai, pemuda yang tak disuka dan dibenci istrinya Maka begitu dia berhasil Mencegah istrinya dan dengan mencubit Beng An tiba-tiba saja putranya ini menangis keras Maka diam-diam pendekar ini lega dan mengangguk dalam hati, tersenyum tapi istrinya mendamprat Suat Lian marah-marah karena kenapa suaminya membiarkan Si Ong lolos Padahal suaminya itu pasti lebih tahu di mana Si Ong berada daripada dirinya Karena suaminya itu memiliki tenaga batin yang lebih tinggi Tapi ketika dengan tenang pendekar ini menjawab bahwa tak mungkin dia mengejar kalau Beng An bersamanya Maka dengan tepat dan jitu Seng suami telah memadamkan kemarahan istri Lihat, Beng An bersamaku Bagaimana mungkin mengejar kakek itu, isteriku? Aku tak berani mengorbankan Beng An, kakek itu terlampau berbahaya dan lihai Suat Lian diam Akhirnya Seng Nyonya dapat melihat ini, mengakui Kembali tak tahu bahwa suaminya berbohong, demi keselamatan semua Dan ketika dengan uring-uringan wanita cantik ini kembali ke tempatnya Dan di sana seluruh bangsa tartar berdebar melihat semuanya itu Maka Kok Tai datang lagi dan terbata-bata melapor Tai Hiap, maaf Hujin, ampunkan aku Di luar, ada seorang wanita mau menghadap Siapa lagi? Wanita dari mana Seng Nyonya tiba-tiba melampiaskan kemarahannya yang sudah reda kepada laki-laki ini Suruh dia masuk, biar ku damprat Aku, suara lirih dan hampir tidak terdengar ini tiba-tiba diiring isak tertahan Maaf, Kim Hujin, Nyonya Kim, agaknya aku datang tidak tepat pada waktunya Kau Cun Suat Lian dan pendekar rambut emas tiba-tiba berseru hampir berbareng Mereka menoleh dan cepat memandang ke arah suara itu Melihat seorang wanita cantik tiba-tiba menutupi mukanya dengan menangis Ditahan-tahan tapi akhirnya tangis itu meledak juga Dan ketika di belakang wanita cantik ini berdiri menggigil dua gadis remaja yang berhidung mancung Tiba-tiba mereka berlutut dan menjatuhkan diri di depan Kim Moweng dan istrinya Tai Hiap, Hujin, kami mohon maaf sebesar-besarnya Kami dan ibu, ah, kami dan ibu datang mengganggu Kim Moweng berkelebat Tiba-tiba dia tersentak melihat kedatangan tiga orang ini Yang ternyata diiring dengan beberapa pengawal dan dayang Mereka itu adalah Bangsa Umin yang mengawal Chao Cun Semuanya tampak pucat dan gemetar memandang Suat Lian Nyonya cantik ini sedang marah-marah dan mereka gentar, menggigil Tapi ketika Kim Moweng membangunkan Chao Cun dan cepat dua gadis remaja itu juga diangkat pendekar ini Maka Suat Lian bergerak dan sudah menangkap Chao Cun, memeluknya Maaf, aku, aku tak tahu kalau kau yang datang, Chao Cun Aku sedang marah-marah karena si Ong mengganggu ku Aku tahu, Chao Cun berbias air mata, terseduh-seduh Dan aku yang salah, Hu Jin Ah, orang malang seperti diriku ini memang selalu mendatangkan sial kepada orang lain Maaf, kalau begitu, kalau begitu biarkan aku pergi dan Chao Cun yang mengguguk dan melepaskan Diri dari pelukan nyonya rumah tiba-tiba memutar tubuhnya dan menangis berguncang-guncang Terpukul dan juga terkejut oleh kemarahan Suat Lian tadi Wanita ini berlari namun tiba-tiba jatuh, tersandung tali kemah Dan ketika Suat Lian menyambar dan mencengkeram wanita itu Maka nyonya cantik ini ikut menangis, menyesal Chao Cun, maafkan aku Aku tak sengaja, aku tak memaki-makimu Ada apa dan kenapa kau datang begini tiba-tiba? Siapa dua gadis ini yang bersamamu? Apakah Nangi dan Salini? Oha, kau tahu metu itu tertegun Tangis pun berhenti Mereka benar Salini dan Nangi Kim Hujin, mereka anak-anakku Hektometer, mari duduk Aku dan suamiku benar-benar terkejut melihat kedatanganmu ini Mari, mari, jangan dengarkan kata-kataku Tadi atau aku akan berlutut di depanmu minta? Maaf Ah, jangan Kau Cun menahan pundak wanita ini Kau tak bersalah, Hujin Akulah yang datang tidak tepat pada waktunya Tidak, setiap waktupun kau boleh datang kemari, Chao Cun Tapi omong-omong beritahukan pada kami bagaimana kau datang begini tiba-tiba, mengejutkan Maaf, Chao Cun tak menghiraukan Aku ingin tahu bagaimana kau bisa mengenal nama putri-putriku ini, Hujin Dari mana kau tahu dan apakah pernah bertemu mereka? Tidak, aku, Hektometer, aku mendengarnya dari Ituchi Apa? Benar, Ituchi telah datang ke sini, Chao Cun Dan aku telah mendengar apa yang terjadi di antara kalian ibu dan anak Barangkali kau datang untuk ini? Oha dan Chao Cun yang mengguguk dan terhoyung menutupi mukanya tiba-tiba kembali menangis dan roboh Diangkat nyonya rumah tapi wanita itu tak mau Chao Cun terseduh-seduh dan akhirnya dua anak perempuannya itu menangis pula, menubruk ibu mereka Dan ketika ibu dan anak menangis menggeletar-geletar maka pendekar rambut emas saling pandang dengan istrinya dan mendapat isyarat, disuruh maju Chao Cun, agaknya tak ada masalah di dunia ini yang hanya bisa diselesaikan dengan tangis Maaf, bangkitlah dan ceritakan kepadaku apa yang telah terjadi Aku dan istriku pasti membantu Bangkitlah, jangan membuat kami bingung Chao Cun mengguguk Kalau saja mereka masih sama-sama muda dan belum pernah berkeluarga pasti ditubruknya pendekar rambut emas ini Laki-laki yang selalu menolongnya dan pernah membuat dia tergila-gila, jatuh cinta demikian hebat Tapi kini semuanya itu tak mungkin dilakukan Pendekar ini telah beristeri dan dia pun membawa anak-anaknya, salini dan nangi itu Maka begitu pendekar rambut emas membujuk dan menarik pundaknya secara perlahan-lahan maulah wanita ini bangun berdiri Bertatap sejenak tapi tiba-tiba dia menubruk Suat Lian, menangis di situ Dan ketika Suat Lian memeluknya dan Beng An sudah diserahkan pada seorang pembantu Maka Chao Cun tersendat-sendat menceritakan maksud kedatangannya Aku, aku bukan datang untuk masalah puteraku itu Tetapi datang untuk urusan negara Ah, urusan apa? Rencana penyerbuan, hujin, peperangan besar Yang bakal menyungsarakan rakyat Suat Lian tertegun Peperangan? Benar, hujin Perang antara bangsa Umin dengan Tiongkok Antara bangsa itu dengan bangsa-bangsa lain Termasuk bangsamu, Tartar Suat Lian terkejut Tapi belum dia bertanya tiba-tiba suaminya sudah mencekal lengan Wanita ini Kau Cun, apa katamu? Bangsa Umin mau melakukan perang besar? Mereka gila dan tidak sehat? Bukankah Cuci Gawa sudah tunduk dan di bawah kekuasaan kasar? Kau Cun terseduh Ada sesuatu yang terjadi Kim Tuako, perubahan besar-besaran Dan perubahan inilah yang membuat segalanya itu bakal terjadi Sampai kau melarikan diri kesini? Benar Ah, coba ceritakan itu Dan pendekar rambut emas yang melepaskan cekalannya Ketika Cao Cun menarik secara halus Lalu mendengar satu kalimat yang mengejutkannya Bagai mendengar petir di siang bolong Bangsa Umin kini dikuasai seorang pemuda Dan pemuda itu adalah Togura Putra Mendi yang suheng mugurba Apa? Benar, pemuda itu datang bersama kelima gurunya Kim Tuako Dan bangsa-bangsa Uiur maupun Hitan sudah ditaklukan Digabung dengan bangsa Umin ini Mereka hendak melakukan serbuan besar-besaran Menghantam dan menyerbu Tiongkok Pendekar rambut emas tertegun Pendekar ini terbelalak dengan muka kaget Berita itu seperti petir di siang bolong baginya Tapi ketika dia berhasil menenangkan diri dan mengeluarkan seruan tertahan Maka Cao Cun menangis mengepal-gepal tinjunya Tuako, bocah ini amat lihai Aku takut karena tugasku akan gagal Kau tolonglah aku dan cegah keponakanmu ini Hektometer Kim Emu Ueng tertegun, kagum Kau selalu memikirkan tugas jauh di atas urusan pribadimu sendiri, Cao Cun Seharusnya kau lebih berduka untuk permusuhanmu dengan itu, Ci Aku, aku dapat menahan itu Aku memang salah Tidak Suat Lian tiba-tiba menyambar lengannya Ganti merasa kagum Kau tak bersalah, Cao Cun Itu Ci tak tahu apa yang terjadi atas dirimu Kami telah menjelaskannya Dan pemuda itu kembali lagi bersama Tai Leong Apa? Dia mencari aku? Benar, dia ingin minta maaf, Cao Cun Kami menasihatinya banyak-banyak hingga putramu sadar Kau tenanglah, putramu tidak membencimu Oha Cao Cun yang gembira dan bahagia mendengar ini tiba-tiba menubruk wanita cantik itu, menangis girang Terima kasih, Hujin Oha, terima kasih Sudahlah, Suat Lian terharu, mencium Wanita yang pernah mencinta suaminya ini Putramu adalah seorang yang gagah, Cao Cun Dia persis ayahnya, Rajahu Aku yakin tak akan ada apa-apa di antara kalian ibu dan anak Cao Cun terisak-isak Akhirnya dia mengangguk dan hanya mengangguk-angguk saja, kerongkongannya tersekat oleh kebahagiaan itu Ah, itu ciputranya ternyata Tak membencinya Anak laki-lakinya yang hanya satu-satunya itu sudah mau mengerti keadaannya, kesukarannya dan ini semua adalah berkat jasa pendekar rambut emas suami istri Maka begitu Suat Lian memeluknya dan Cao Cun balas mencium Maka wanita ini gemetar menyatakan terima kasih yang berulang-ulang, membuat Suat Lian semakin terharu Sudahlah, Suat Lian akhirnya teringat persoalan semula Sekarang bagaimana menghadapi persoalanmu, Cao Cun Bagaimana dengan tegurah itu dan apa yang harus kami lakukan? Aku menyerahkannya pada suamimu Cao Cun menghela nafas memandang pendekar rambut emas Aku tak berdaya apa-apa Hektometer Pendekar rambut emas bersinar-sinar matanya Jadi putra Suhengku itu sudah menguasai bangsa Umin, Cao Cun Bukan hanya bangsa Umin, Tuako, melainkan bangsa-bangsa lain termasuk Hitan dan Uighur Baiklah, aku akan melihat anak itu Pendekar rambut emas gemas Bagaimana pendapatmu, isteriku? Adakah sesuatu saran atau pendapat? Aku terserah kau, sang istri menjawab Apakah kau akan ke sana, suamiku? Membekuk dan menangkap putra mendiang Suhengmu itu Hektometer, tentu Ini berbahaya Dapat pecah perang besar antara Tiongkok dengan bangsa-bangsa yang sudah dikumpulkan Togur Kalau begitu, lihatlah Aku di sini bersama Cao Cun Suat Lian setuju Melegakan hati Seng Suami Sementara Cao Cun terharu Wanita ini terisak dan mencengkeram lengan Suat Lian Tiba-tiba teringat kematian Hu Tai Hiap dan menyatakan menyesal atas itu Tak dapat memberikan apa-apa selain rasa duka cita yang mendalam Dan ketika Suat Lian menahan runtuhnya air matah Teringat kematian ayahnya ini Maka hari itu rombongan Cao Cun diterima Menjadi tamu bagi bangsa Tartar dan Cao Cun berterima kasih sekali Untuk kesekian kalinya lagi dia menerima kebaikan keluarga Kim Mou Eng Bukan main Berkali-kali dia harus merepotkan pendekar ini selama perjalanan hidupnya Dan ketika Kim Mou Eng hendak berangkat dan Suat Lian tak khawatir akan keberangkatan suaminya ini Karena Togur dan guru-gurunya dianggap penteng karena memang dulu suaminya itu dapat Menundukan Xiao Jin dan teman-temannya maka Cao Cun berlutut di kaki pendekar rambut emas ini Mengejutkan yang bersangkutan Kim Tuako, atas nama bangsa U Min dan diriku pribadi Aku hendak menyatakan terima kasih dan syukur yang sebesar-besarnya Kau sungguh mulia, semoga selamat dan pulang secepatnya, anak istrimu menunggu Ah, Kim Mou Eng terkejut Jangan begini, Cao Cun Bangunlah lalu menepuk pundak wanita itu dan menampar perlahan pendekar ini menegur Kau dan aku sudah seperti saudara Jangan membuat malu aku dengan penghormatanmu yang berlebihan itu Tidak, wanita ini terisak Aku bicara atas Nama bangsa U Min, Tuako Mereka pantas Berlutut di depan kakimu Semoga berhasil Doaku bersamamu Kim Mou Eng tertawa Dia mendorong dan mengejak pada istrinya, agar berhati-hati melindungi wanita ini, juga rombongannya Namun ketika dia hendak berkelebat dan mau berangkat tiba-tiba Cao Cun teringat kelihayan Togura dan berpesan Tuako, hati-hati terhadap keponakanmu itu Dia mampu mengalahkan guru-gurunya Kim Mou Eng tersenyum Untuk ini ia hanya mengangguk dan tidak menyimpannya dalam hati Cao Cun adalah seorang wanita lemah yang tidak tahu tinggi rendahnya ilmu silat Tak perlu digubris dan tentu saja pesannya itu dianggap pesan kehati-hatian belaka Maka begitu dia mengucap tak usah khawatir karena Dia dapat menjaga diri maka berkelebat dan lenyaplah pendekar ini berseru pada istrinya Nio Chu, jaga bengan Aku pergi dan begitu pendekar rambut emas lenyap meninggalkan semuanya Maka mengangguk dan berdebarlah Cao Cun yang diam-diam agak was-was karena Togura sekarang memang lihai S.F. Siapa yang akan kita ikuti? Pendekar rambut emas ini ataukah Tai Leong dan Itu Chi Yang juga berniat dan menuju ke bangsa Umin itu? Tapi mengingat dua orang pemuda ini lama tak muncul dan agaknya membelokan perjalanan Biarlah kita ikuti perjalanan pendekar rambut emas ini Dimana dengan sedikit mendongkol dan gemas dia hendak membekuk pemuda itu Pemuda yang pemberani dan termasuk tak kenal takut, penuh dengan semangat menyala Nyala dan Kim M.O. yang melihat duplikat suhengnya di situ Mendiang gurba yang gagah perkasa namun sayang sesat Menjadi hitam perjalanan hidupnya karena nafsu dan ambisi Yang akhirnya membawanya ke jurang-kehancuran dan menarik napaslah pendekar ini teringat semuanya itu Dan ketika dengan ilmunya yang luar biasa pendekar ini terbang ke bangsa Umin Maka Kim M.O. yang dibuat tertegun karena di suku bangsa itu yang tinggal hanyalah perempuan dan kanan-kanan, juga orang tua Semua yang muda-muda dan kuat pergi berperang Raja yang baru membawa mereka Begitu Kim M.O. yang mendapat keterangan setelah menemui seorang kakek tinggi kurus, pucat dan gemetar dan Kim M.O. yang bertanya bagaimana tanggapan kakek itu tentang Togura, yang telah mengangkat diri sebagai raja dan orang tua itu mengerutkan kening Dia memandang ragu ke arah pendekar ini yang berambut kemasan, curiga dan was-was karena dia tak tahu siapa yang diajak bicara Tapi ketika Kim M.O. yang menenangkan orang tua itu dengan kepandainya yang luar biasa di mana dia dapat menghilang dan muncul lagi di depan kakek itu Maka kakek ini akhirnya menganggap Kim M.O. yang sebagai dewa Ah, kiranya aku berhadapan dengan Sin Sian, dewa sakti Ampun, hamba tak tahu, Sin Sian, hamba tak tahu Bangkitlah, tak apa, Kim M.O. yang tersenyum Mengetahui bahwa suku-suku di luar tembok besar memang masih kuatah hiulnya Kepercayaan pada dewa-dewa Katakan padaku bagaimana kesanmu dengan raja yang baru, orang tua Baik atau tidak? Sama saja, seng kakek berseru Raja Tuchigawa maupun raja yang baru ini sama-sama mempergunakan kepentingannya melalui rakyat, Sin Sian Mereka sama-sama jahat dan aku tak suka Hektometer, apa yang dilakukannya? Pemerasan dan pemaksaan Semua anak muda di sini harus menjadi prajurit dan diajak berperang Raja yang baru bahkan haus darah Kim M.O. yang mengangguk-angguk Dia lalu mendengarkan cerita kakek itu Betapa Togura memergunakan kelebihannya untuk memaksa bangsa Umin Mengajak pemudanya untuk maju sebagai prajurit Ingin menyerbu Tiongkok dan menundukan bangsa Han Menyapu bersih bangsa-bangsa lain yang tidak mau tunduk kepadanya Bersikap tangan besi dan haus perang Ingin menjadi yang terbesar di antara yang besar Dan ketika kakek itu mulai menangis ketika menceritakan bahwa pemuda ini juga suka mempermainkan wanita-wanita cantik Tidak peduli gadis atau istri orang maka kakek itu terseduh Mantuku menjadi korban Dan anak laki-lakiku Ah, Raja yang baru ini jahat sekali, Dewa Kau tolonglah aku dan bangsa Umin Apa yang dia lakukan? Mantuku perempuan diambil, dipermainkan Lalu ketika anakku laki-laki menuntut dan marah-marah ternyata anakku itu malah dibunuh Hektometer, dan mantu perempuanmu Akhirnya, akhirnya bunuh diri, Dewa Dia katanya diberikan pada dua kakek iblis yang memperkosanya hingga pingsan Siapa kakek iblis itu? Guru dari Raja Muda, yang satu cebol yang lain tinggi kurus Cukuplah bagi Kim Emo Ueng Itu tentu Hek Bong Siao Jin dan Cham Kong, guru Togura Kakek-kakek yang bisa melakukan hal-hal yang lebih keji lagi Yang sudah membuat muka pendekar rambut emas ini merah padam Dan ketika si kakek menceritakan lagi betapa sebagian besar wanita-wanita cantik di situ sudah dinodai Togura Raja yang masih muda namun hebat itu maka kakek ini menuding ke sana kemari Lihat mereka itu, tanyakan semuanya Tak ada yang tidak dipermainkan Raja Muda, Dewa Gadis-gadis di sini dilalap hampir setiap malam Dan yang lebih keji, Raja dan dua kakek iblis itu mulai mengganggu anak-anak kecil untuk diperkosa Laki-laki ataupun perempuan Kim Emo Ueng hampir tak kuat lagi Kalau Togura dan dua gurunya laki-laki sudah mengganggu anak-anak kecil untuk diperkosa dan dipermainkan Maka pemuda itu sudah menderita kelainan jiwa Kim Emo Ueng bergidik dan ngeri, tentu saja marah, juga geram, di samping muak Dan ketika si kakek berlutut di bawah kakinya agar dia menyelamatkan bangsa itu Maka Kim Emo Ueng berkelebat lenyap setelah menanya ke mana Togura membawa pasukannya, yang berjumlah tak kurang dari 10 ribu orang Mereka ke selatan, mendobrak tembok besar Tolong dewa membunuh pemuda itu Baik dan Kim Emo Ueng yang lenyap sebelum omongan si kakek habis tiba-tiba membuat kakek itu bengong Dan kaget, menjublak sekian lamanya karena dilihatnya bayangan kuning keemasan terbang ke selatan Begitu cepat dan akhirnya lenyap seperti kilat menyambar Tapi ketika dia sadar dan melonjak girang tiba-tiba kakek ini berteriak memberitahu semua wanita dan anak-anak yang ada di situ Juga lelaki tua yang lain-lain di mana dia mengabarkan bahwa seorang dewa telah datang memperhatikan mereka Siap menolong dan menghadapi Raja Muda Sebutan yang mulai dipergunakan untuk Togur, yang telah menguasai dan menundukkan mereka semua Dan ketika yang lain juga bengong dan sempat melihat kilasan kuning Emas itu maka kakek itu sudah mengajak semuanya menjatuhkan diri berlutut, menengadahkan lengan ke atas Dewa telah menolong kita Kita harus mengucapkan terima kasih Semua beramai-ramai berlutut Kilatan emas yang lenyap dengan amat cepatnya itu dianggap sebagai bukti omongan kakek ini Mereka percaya dan tentu saja gemetaran ke arah dewa Berkali-kali membenturkan dahi dan menggumamkan kata-kata cepat menyampaikan isi hati mereka Kegembiraan dan harapan Namun sementara orang-orang itu berlutut ke arah bayangannya Sementara pendekar rambut emas sendiri sudah berkelebat dan meluncur ke selatan Maka pendekar ini mengerahkan semua kecepatannya untuk mengejar, kaget dan Gelisah karena Togura telah melakukan penyerbuannya Bangsa Umin dan bangsa-bangsa lain dibawa Betapa liciknya pemuda itu juga berbahaya karena yang akan menjadi korban Tentulah orang-orang kecil itu Para prajurit rendahan yang hanya menjalankan perintah atasannya Dan ketika tembok besar sudah didekati dan bagai terbang saja pendekar ini melakukan pengejaran Dan ternyata Togura sudah menjebol perbatasan dan masuk bersama pasukannya Melihat mayat di mana-mana dan Kim Moueng marah Serbuan besar-besaran yang kiranya tidak diduga oleh bangsa Tiongkok itu membuat menjaga di perbatasan kacau Di babat dan tak ada yang sempat melapor Togura menggelas dan menyerbu bersama pasukannya Masuk dan terus menyerang ke selatan Dan ketika satu demi satu kota-kota didekat perbatasan jatuh dan diduduki pasukan pemuda tinggi besar ini Maka Kim Moueng bengong di kota Chinien Melihat kota itu sudah hancur dan rata dengan tanah Ketarat Kau jahannam berderbah, Togur Kau menggelimangi bumi Tiongkok dengan darah Kim Moueng geram Pendekar ini akhirnya berkelebat lagi Lenyap dan menuju kota-kota lain Tapi ketika satu demi satu kota-kota Iang dan Ipah juga sudah di bumi hanguskan Dan tampaknya dengan cepat dan kilat pemuda ini menggerakkan pasukannya Maka di sebuah perkampungan yang apinya masih menyala pendekar ini Mendengar rintihan seseorang Tai Hiap, tolong Kim Moueng berkelebat Cepat dan luar biasa ia telah mendekati asal suara itu Tak melihat orangnya tapi segera pendekar ini tertegun Karena seorang laki-laki terjepit di bawah balok kayu juga masih menyala dan hampir seluruh tubuh laki-laki itu terbakar Heran bahwa dia masih hidup menunjukkan betapa kuatnya laki-laki ini Dan ketika Kim Moueng mendorong dan melempar balok kayu yang menjepit laki-laki itu Maka Kim Moueng semakin tertegun setelah mengenal wajah orang yang hitam penuh arang kayu Yaris tak dikenal Muciangkun, Panglima Bu Pendekar itu bergerak, menotok dan cepat meringankan penderitaan orang dengan pengerahan sinkang di dada Memersihkan mukanya dan tampaklah wajah yang gagah namun menahan sakit itu Menangis dan Panglima ini tiba-tiba mengguguk Dan ketika Kim Moueng melihat bahwa sebatang kayu merah menyala menancap di pantat Panglima ini Yang tentu amat menyakitkan dan pedih Panglima itu sudah terseduh-seduh, malu dan marah Kim Tai Hiap, murid enam iblis dunia itu membuatku begini Dia kejam dan telengas Dia, dia menancapi pantatku dengan kayu yang menyala Hektometer Pendekar rambut emas merah mukanya Dia yang melakukan ini, Chiangkun Kau disiksanya Benar, dan dia, ah, dia putera mendiang gurba Tai Hiap, keponakanmu audah Panglima ini menjerit Kim Moueng mencabut kayu yang menyala itu Dan bokong atau pantat buciangkun ini terbakar Merah dan melepuh Dan pedilah hati pendekar rambut emas melihat itu Namun ketika dia memborahkan obat dan seng Panglima mengeluh ternyata Panglima ini tak dapat menggerakkan tubuhnya barang sedikit pun Aduh, tobat, Tai Hiap, sakit Aku tak mungkin hidup Tenanglah, pendekar rambut emas menotok sana-sini Diam-diam khawatir Sekujur tubuhmu luka bakar, Chiangkun Aku akan menolongmu Percuma, Panglima tinggi besar ini merintih Aku menderita pukulan dalam, Tai Hiap Sembuh luka bakarku itu tak mungkin sembuh dari luka pukulan ini Hektometer, siapa yang memukumu? Bocah itu, juga gurunya Kim Moueng lalu menyuruh diam sahabatnya ini Luka dalam ternyata memang diderita Panglima itu Bu Chiangkun melontakan darah segar ketika batuk, hitam dan kental Dan ketika Kim Moueng kembali menempelkan tangan di dada Namun Panglima itu batuk-batuk dan merintih Maka dengan terkejut pendekar rambut emas mendapat kenyataan bahwa isi dada Panglima ini banyak yang pecah Di antaranya paru-paru Ah, keadaanmu berbahaya, Chiangkun Kita harus mencari rumah kosong di sini Tak akan menolong, Panglima itu menggigit bibir Aku tahu bahwa lukaku parah, Tai Hiap Setelah menerima pukulan berat dadaku masih diambruki balok kayu ini Aug, keparat, bocah itu benar-benar jahanam Keparat Panglima ini merintih, batuk-batuk lagi dan Kim Moueng putus harapan Dia coba memberi pil penolong namun tak tertelan, terlontak dan meloncat dari mulut Panglima ini Dan ketika beberapa kali gagal dan Panglima itu sesak napasnya Maka dengan gemetar Panglima ini menggoyang lengan, berkata Tai Hiap, aku tahu nyawaku tak akan tertolong Masih dapat hidup sekian lama saja sudah untung Ah, agaknya Tuhan menunda kematianku agar bertemu denganmu Sudahlah, aku tak mengharap hidup, Tai Hiap Tapi satu permintaanku cegahlah pemuda itu menyerbu istana Dia, dia akan menyerang kota raja Hektometer, aku tahu Kim Moueng mengerutkan kening Dan kedatanganku memang hendak membekuk pemuda itu, Chiang Kun Kau Chun Telah memberitahu aku dan aku akan Menangkap keponakanku itu Bersama gurunya, Panglima ini mendulik, mengepal tinju Mereka, mereka orang-orang berbahaya, Tai Hiap Tapi murid keponakanmu itu, ahaha, dia lihai benar Hektometer, Kim Moueng mengerutkan kening Memang dia murid enam iblis dunia, Chiang Kun Tentu lihai dan terlalu berbahaya bagaimu Tidak, tidak, bukan begitu Seng Panglima Menggeleng, batuk dan muntah darah lagi Dia, dia memiliki ilmu luar biasa, Tai Hiap Seperti pukulan yang diarahkan padanya Pasti membalik dan mengenai diri penyerangnya sendiri Aku, aku baru pertama itu melihatnya Pendekar rambut emas terkejut Begitu? Ya, begitu, Tai Hiap Dan, dan, ah, aku tak kuat Aku, aku, ohaha Panglima itu tiba-tiba terguling, berkelojotan Tolong ke kota raja, Tai Hiap, beritahukan Kaisar Pendekar ini cemas Muciang Kun disambar tapi Seng Panglima tak sanggup duduk Setiap dibangunkan tentu roboh lagi Dan ketika pendekar rambut emas coba menolong Namun selalu gagal tiba-tiba Panglima ini mengerang dan kejang-kejang Tai Hiap, biarkan aku, ohaha, kau tolonglah Seri Baginda, cepat ke kota raja dan biarkan aku Kau masih hidup? Pendekar rambut emas membelalakan matanya Aku tak mungkin meninggalkanmu, Ciyang Kun Aku akan menolongmu sebisaku Terlambat, Panglima itu menggigil kian hebat Aku akan mati, Tai Hiap, tak mungkin kau tolong Pergilah, pergilah lindungi Kaisar Lalu, melihat pendekar rambut emas ragu dan tentu saja tak mau pergi mendadak Panglima ini menahan napasnya Muka membengkak dan tiba-tiba saja dia mengatupkan mulut Hal yang semula tak dimengerti pendekar itu tapi pendekar rambut emas tiba-tiba berseru kaget Inilah peristiwa mempercepat kematian dengan bunuh diri, menahan napas sekuat-kuatnya dan tentu saja muka Panglima itu kian bengkak, seakan pecah Dan ketika Panglima itu mendelik dan dari dalam mulutnya seakan terdengar letupan Kecil mendadak Panglima ini roboh dan terguling, urat-urat mukanya pecah Chiang Kun Panglima itu terbang nyawanya Kim Moueng sadar setelah terlambat, bengong melihat Panglima itu ambruk dan terkulai, mukanya kebiruan, mengerikan sekali Tapi ketika Kim Moueng tertegun dan menjadi pedih maka dia membungkuk dan memejamkan Matu yang masih melotot itu, berbisik agar arwah Bu Chiang Kun pergi dengan tenang Dia akan mengejar Togura dan pemuda itu akan dihadang Matu yang melotot tiba-tiba menutup, aneh Dan ketika Kim Moueng menarik napas dan menyesal atas kematian sahabatnya ini, Panglima yang gagah perkasa dari kota Raja maka jenazah Bu Chiang Kun dimakamkan, tertunda perjalanannya namun Kim Moueng sudah memburu waktu, bersih cepat dan siang itu juga dia bergerak melanjutkan perjalanannya Di mana-mana melihat sepak terjang Togura bersama kelima gurunya, mayat-mayat yang bergelimpangan dan kota-kota yang di bumi hanguskan, rata dengan tanah Dan ketika dia memasuki wilayah Provinsi Liaoning di mana dari utara pasukan Togura akan bergerak menyusur barat daya untuk menuju kota Raja maka Kim Moueng akhirnya melihat ribuan pasukan pemuda itu yang sudah menduduki senyang Keparat, benar-benar gerakan super cepat Kim Moueng tertegun, malah menjelang tiba dan pandangannya terhalang Ribuan lampu-lampu teng yang dipasang di dalam kota tampak indah gemerlapan Kim Moueng berkelebat dan marah memasuki kota ini, yang ternyata dijaga amat ketat dengan setiap Jengkal dijaga tak kurang dari sepuluh orang, jadi hampir sekeliling tembok tinggi tak ada yang kosong dan pasukan itu tetap siaga dengan amat gagahnya Di tengah kota terdengar ramai-ramai tanda pesa, genderang atau nyanyian kemenangan di mana yang bertugas jaga tetaplah berdisiplin jaga Yang mau tak mau membuat pendekar rambut emas kagum, tak dapat masuk begitu saja tanpa merobohkan beberapa pengawal Dan ketika hal ini sudah dilakukan pendekar itu dan Kim Moueng lenyap berkelebat masuk maka pendekar ini sudah mencium bau warak di mana-mana Hidup Raja Muda, hidup pemimpin kita yang perkasa Haha, benar, kawan Hidup Raja Muda dan hidup pemimpin kita yang perkasa